Intro Bagaimana Anda menyikapi orang-orang yang memandang sebelah mata? Itu membuat saya kuat, ya saya kuat gitu, biasa aja gitu, buat saya tuh omongan itu emang harus dibuktikan dengan kesuksesan, omongan orang-orang yang kayak gitu tuh cuma menghambat kesuksesan doang, gak ada gunanya, mendingan saya fokus sama diri saya sendiri, sama usaha saya sendiri, gimana caranya usaha saya maju dan bisa buktiin kalau omongan dia tuh gak ada artinya buat saya, saya tetap pokoknya fokus sama usaha saya. Bagaimana Anda mengontrol bisnis ini? Ada suami saya, terus juga saya pantau udah lewat CCTV, ada orang tua saya gitu, orang tua saya kan selalu disini gitu, setiap hari. Ya percaya aja kan karena keluarga gitu, gak mungkin keluarga ya, apalagi kan orang tua sendiri kayak gitu, yang jaga kasir juga orang tua, gitu percaya aja. Ketika Anda jalani bisnis ini, bagaimana respon orang tua? Pada saat itu, merespon banget orang tua sampai ngebantuin gitu, pokoknya bantuin terus, bantuin terus saya dari, pokoknya kadang saya dia ngemasin kayak gitu, orang tua juga dulu kan bapak juga pernah jualan baso, terus kan ini bedanya cuma baso aci, aci kayak gitu. Terus, makanya baso dulu bapak, bapak yang bikin, tapi sekarang alhamdulillah bapak udah gak bikin baso, yang bikin abang saya semua yang bikin baso. Jadi bapak, yaudah bapak cuma gak ngapa-ngapain. Bagaimana dengan menu yang dijual disini? Menu sih bervariasi ya, dari yang original, ceker, sayap, topping, pokoknya banyak, spesial, tulang rangu, mojarela, terus dimsum, baso aci bom, seafood, gitu banyak pokoknya. Tapi menu bedseller disini, yang orang jauh-jauh dari manapun, dari Kerawang, dari Bekasi, itu larinya baso aci bom sama baso aci spesial. Karena ya itu, gledeknya disitu mungkin bedanya disitu, pedasnya, kayak gitu. Dari mana saja pengunjung yang datang ke tempat Anda? Dari Kerawang ada, dari Kerawang, dari Bekasi ada, dari Jakarta juga ada, datang kesini, niat cuma mau makan baso aci. Bagaimana cerita berbagi di bisnis Anda? Kenapa saya? Karena Jumat kan itu, kalau kita beramal di hari Jumat kan itu, pahalanya dilipat gandakan. Makanya gimana caranya biar saya selalu ingat gitu buat beramal. Makanya saya buat khusus Jumat, tapi khusus makan disini, makan gratis, temanis. Ya per mangkok, per mangkok ya. Karena ya harus seimbang. Kalau hidup tuh memang harus seimbang, kalau kita cuma mikirin usaha gitu. Tapi kita kurang sedekah, kurang beramal. Itu bagi saya nggak ada gunanya gitu, sia-sia gitu. Karena beramal itu meningkatkan rejeki kita. Pokoknya saya harus seimbang gitu. Apapun yang saya dapatkan, ya saya harus isikan buat orang lain gitu. Terutama buat orang-orang disini, sekitar sini dulu. Karena kan emang penting kalau kita senang, masa kita lihat tetangga kita susah, kita liatin aja. Sedangkan kita mampu lah buat ngebantu mereka kayak gitu. Pengalaman iya gitu. Kadang kita kan hidup nggak selamanya enak doang, kayak gitu, senang doang. Kita kan juga pernah susah gitu. Makanya kan kita, kalau kita lagi susah, kita dikasih sama teman kita, sama saudara kita. Itu kan merasa berharga banget, walau itu nggak seberapa. Makanya saya mutusin buat, Alhamdulillah, pokoknya harus beramal gitu. Berapapun itu, pokoknya saya harus beramal. Karena kita ngerasain kalau kita lagi susah dibantu sama teman kita. Sama saudara kita tuh, rasanya tuh benar-benar senang banget gitu. Walaupun itu nggak seberapa. Apa rencana Anda ke depannya? Saya juga dulu pernah buka franchise ya. Tiga franchise. Terus saya tutup karena nggak kepegang. Ya, nggak kepegang. Di sini juga keteteran. Keteteran. Jadi, basonya juga bikin baso, abis, bikin, abis, bikin, abis gitu. Jadi, kalau di sini aja keteteran, gimana nanti ini? Makanya nanti saya kembangin soal itu. Apa pesan Anda untuk kaum muda yang ingin memulai bisnis? Pesannya untuk penonton Badar TV, jangan malu, jangan ragu, jangan pesimis, jangan dengerin omongan orang yang nggak suka sama kita. Itu abaikan aja. Kita tuh fokus aja sama diri kita. Gimana diri kita lebih baik dari mereka. Gitu, buktikan. Apapun, itu usaha kita jangan pernah malu. Karena yang dipikirin sama di logika manusia itu bisa akan menjadi mungkin bagi Allah. Bagi manusia itu nggak mungkin, tapi bagi Allah itu pasti. Insya Allah, kalau kitanya yakin, yakin di hati kita, di diri kita, di jiwa kita. Insya Allah, semuanya itu nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda, kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15.05 hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.